Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Nah jika kalian punya masalah Soal satu tombol kipot ini tidak berfungsi Atau bermasalah Kalian bisa mencobanya Dua trik atau cara berikut ini Nah kira-kira bagaimana caranya Ikuti terus video berikut ini Nah sebelum kita memulai mencoba Untuk melakukan trik atau cara ini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu yang pertama pastikan Laptop dalam keadaan nyala atau on Yang kedua yaitu Tombol kipot yang bermasalah itu Tidak boleh lebih dari dua tombol Jadi artinya Tombol yang bermasalah itu Belum sampai menjalar ke tombol-tombol yang lain Atau tombol yang lebih banyak lagi Misalkan hanya satu atau dua saja Nah jika memang ternyata itu Kalian mempunyai tombol yang bermasalah itu Lebih dari dua Kalian bisa mencobanya Yang terpenting kalian coba dulu Dan cara ini yang pernah saya lakukan Beberapa waktu lalu dan berhasil Caranya seperti berikut ini Oke jadi apa saja yang Bisa kita coba lakukan Untuk mengatasi tombol kipot yang tidak berfungsi Atau bermasalah Yaitu yang pertama kalian coba lakukan Yaitu caranya seperti ini Jadi kalian tekan saja tombol space atau tombol spasi Bersamaan tombol yang tidak berfungsi Dan tahan kurang lebih sekitar 30 detik Atau setengah menit Jadi kalian tahan jangan dilepas Kemudian setelah itu kalian lepas Dan kalian coba ketik huruf Jika belum berhasil kalian ulangi lagi beberapa kali Nah itu cara yang pertama yang bisa kalian coba lakukan Untuk mengatasi tombol kipot yang bermasalah Cara yang kedua yang bisa dicoba lakukan Yaitu Sama ya sama seperti tadi Yaitu tekan saja tombol space Bersamaan tombol yang bermasalah tadi Lalu tekan bergantian dengan cepat seperti ini Dan jika percobaan pertama belum berhasil Kalian bisa mengulangi lagi beberapa kali Sudah saya katakan tadi ya Jadi trik ini atau cara ini Yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu Ketika tombol kipot laptop saya itu bermasalah Dan mengembalikan tombol kipot berfungsi dengan normal Yang terpenting kalian mencobanya dulu Oke teman-teman Jadi itu tadi ya Trik atau cara yang bisa kalian coba lakukan Untuk mengatasi jika kalian mempunyai tombol kipot itu Tidak berfungsi atau bermasalah Oke itu saja video kali ini Semoga ini membantu Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih